Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjem menyentil Partai Golkar yang mendeklarasikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres 2024 Pasalnya hasil musyawaran nasional telah menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartato sebagai Capres Menurut Ridwan sebenarnya Golkar boleh-boleh saja jika ingin mengubah dukungan mereka terhadap Capres tertentu Hanya saja keputusan tersebut harus diambil melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Ridwan menilai deklarasi bersama yang dilakukan Golkar bersama PAN, PKP, dan Gerindra di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta Pusat Kemarin baru merupakan keputusan Air Langga bukan keputusan Golkar Sebab jika melihat keputusan partai maka Golkar sudah tegas ingin mengusung Air Langga sebagai Capres Ridwan menegaskan Munaslub harus digelar jika Golkar ingin mengubah nama Capres yang didukung menjadi Prabowo Subianto Dia heran kenapa pengurus pusat Golkar terkesan takut dengan isu Munaslub yang sedang santer belakangan ini Sebelumnya Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa serta Partai Golkar dan Partai Amatat Nasional resmi berkoalisi untuk pemilihan Presiden 2024 Tak hanya berkoalisi mereka juga menyatakan dukungan pencapresan terhadap ketua umum partai Gerindra Prabowo Subianto Dalam acara pernyataan dukungan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta Minggu 13 Agustus 2023 Koalisi ini ditandai dengan penanda tanganan kerjasama politik oleh empat ketua umum partai politik masing-masing Yang dimuahimin Iskandar dari PKB, Julgifli Hasan dari PAN, Air Langga Harta atau dari Golkar, serta Prabowo sendiri Prabowo menyampaikan bahwa dipilihnya tanggal ini tak terlepas dari momentum peringatan koalisi Gerindra dan PKB Yang telah lebih dulu dibangun persis setahun silam Dalam kerjasama politik ini menurut Menteri Pertahanan itu masing-masing partai politik akan diberikan porsi yang sama Untuk membahas nama calon pendaping Prabowo di Pilpres 2024 Sebelum kerjasama politik ini ditandai tangani setiap ketua umum partai Mulai dari Air Langga, Julgifli Hasan dan Muahimin Terlebih dahulu menegaskan pernyataan dukungan partainya masing-masing kepada Prabowo Air Langga mengatakan Prabowo adalah sosok yang tepat untuk menjemput cita-cita Indonesia menjadi negara maju dari segi ekonomi Julgifli Hasan menyampaikan pendengarannya yang serupa Ia juga menambahkan riwayat PAN yang setia mendukung Prabowo sejak Pilpres 2014 Sementara itu, Muahimin Iskandar mengaku gembira dengan bertambahnya rekan koalisi Ia juga memuji Prabowo Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng Terima kasih telah menonton!